Shalom, Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan lagi tema kita Penebusan Jadi Tema kita ini penebusan itu Isilah Kita sudah sedikit mempelajari Pengertian dari kata ini Walaupun memang Seharusnya dalam setiap kemunculan itu Diteliti Karena makna itu Ditentukan konteks Tapi Kita tidak mungkin Lakukan itu karena Ya ratusan juga ini kalau di jumlah ini Kemunculannya Jadi Kita lihatlah dalam suatu Setelah kita kamus-kamus Begitu Ini sebenarnya penebusan atau pendamaian itu Atau isilah Ibrani Kapar itu Bisa diterjemahkan kata kerja itu Wipe clean Membersihkan Menghapus bersih Sehingga penebusan atau pendamaian itu Adalah suatu tindakan Tuhan yang Menghapus bersih Ya seluruh dosa-dosa kita Melalui berbagai-bagai korban Persembahan Karena memang Tuhan sudah menentukan Bahwa jalan untuk penghapusan dosa itu Harus ada korban ya Tanpa penumpahan darah Tidak mungkin ada pengampunan Jadi kalau orang minta pengampunan Tapi tidak percaya korban Kristus Darah Kristus ya gak bisa Mau teriak-teriak kayak apa juga Karena ini Sudah Tuhan tetapkan Bahwa jalan itu Korbannya harus Arti pengampunan itu harus Ada penumpahan darah Nah Jadi Kita sudah melihat Kemarin bahwa Anak domba Wahyu 13 ayat 8 itu Bahwa anak domba Telah disembelih Sebelum dunia dijadikan Jadi Artinya Ketika Tuhan menciptakan manusia itu Rencananya itu Menciptakan manusia Serupa segambar dengan dia Supaya berkuasa dan menaklukan Dan Manusia yang direncanakan ini Harus diproses oleh dua pohon Pengetahuan dan pohon Hidupan Memang Tuhan sudah rancang itu Jauh sebelumnya Bahwa Adam akan Diproses melalui kejatuhan Ya Makan buah pohon pengetahuan itu Dan sudah disiarkan juga Anak domba Yaitu Kristus itu Sudah disembelih Secara alam dimensi yang lebih tinggi itu Sudah disembelih Sebelum dunia dijadikan Jadi semuanya sudah dirancang lah Ya Ada yang terjadi kebetulan Ya Adam jatuh sesuai dengan Roma Pasal 8 ayat 19 dan 21 itu Sampai 21 itu Jelas bahwa Bapak di sorga yang merancang Karena memang manusia harus mengalami dulu Alam kesiasaan Alam maut Ya Sebelum nanti Yesus datang Juara 10 ayat 10 Untuk memberikan hidup Yang dilambangkan Pohon kehidupan Nah jadi Korban Kristus Itu sudah Di dalam dimensi yang lebih tinggi itu Dimensi alam Alam apa Spiritual Itu sudah dikorbankan Sebelum dunia dijadikan Ya Jadi sudah Nah barulah Setelah itu kita sudah berbicara kemarin Dispensasi Adam Dimana Tuhan juga sudah Ketika di taman Eden itu Adam berbuat dosa Tuhan sudah juga Kasih korban binatang Ya Karena Adam mencoba Ketika itu menutupi Rasa malunya itu Dengan daun-daun pohon arah Tapi Tuhan tidak berkenan Tuhan bikin Apa Binatang Kulit binatang Untuk menutupi Rasa malu Adam Karena kehilangan Atau berkurangnya Kemuliaan Elohim Jadi Dalam dispensasi Adam Sudah kelihatan itu Korban kain juga Ya Dengan korban haber Ya Nah kita sudah lihat juga ini Bahwa korban kain Dengan korban haber Sekali lagi Bukan karena Kain itu Mempersembahkan Apa Hasil tani Karena korban ini kan Kita definisinya Penebusan Atau penamaian Penghapusan dosa oleh Tuhan Atas dosa-dosa kita Melalui berbagai Nanti kita akan melihat Di kitab imamat itu Berbagai-bagai Korban Ya Nah Kain dengan haber Kenapa kain ditolak Habel diterima Karena Habel Beriman Ya Jadi kita sudah belajar Kemarin Bahwa tetap Dalam tiap dispensasi Tuhan mencari iman Ya Iman itu timbul Kalau Tuhan berbicara Manusia merespon Mendengar ya Karena iman Timbul dari pendengaran Pendengaran Akan firman Ya Jadi Habel ini mendengar Ya Dia punya relationship Punya hubungan Dengan Tuhan itu Sebabnya ada iman Barulah korbannya Diterima Tuhan Itu sudah kita bicara Kain dan Habel itu Kemudian Hari ini Kita akan bicara Dispensasi Nuh Ya Korbannya ya Kita bicaranya Bukan dispensasinya Tapi kita Kita bicara Korbannya Karena ini tema kita Penebusan ya Yaitu Penghapusan dosa Oleh Tuhan Ya Melalui Berbagai-bagai Korban Jadi kita Tapi kita harus tahu ya Ya bahwa Semuanya itu Sudah dirancang Tuhan Ini mari kita melihat Nuh dulu Sebentar ya Nuh ini seorang yang Kembali ya Dia memberikan korban juga Dan korban itu Tuhan cium harum Kemudian Tuhan berjanji Dalam hatinya Nah ini Ini Kenapa ini begini ya Jangan Jadi Karena korban itu Itu Sisi aspek legal Aspek ritual Banyak orang Menekankan ini Ritualnya Sama seperti orang Kristian saat ini Ritualnya ya Bagi bayar perpuluhan Bagi kebaktian Ikut lintur gini Ikut-ikut program ini Itu Gak ada artinya itu Kalau Relationshipnya Gak benar Ya Karena Tuhan Mencari Iman Kalau Hanya ritual-ritual Gitu Gak ada artinya Ya Kalau Paulus bilang Jangankan ritual Hanya datang Kebaktian Membakar diri pun Kalau gak ada Kasih Relationshipnya Itu kasih Nah itu gak ada artinya Jadi Selalu harus Dalam hati kita ini Kita tangkeplah Masukkan ke dalam hati Tuhan Mencari Mau dia Membangun hubungan Itu nomor satu Nanti memang Ada aturannya Korban juga Gak Ibadah itu Tiap dispensasi Ada aturannya Kalau misalnya Dispensasi yang sekarang Para pemenang Ikut-ikut lagi Ritual-ritual Aturan-aturan Perpuluhan Buah sulung Memang dasar Pendeta Mata Duitan Itu yang Ngajarin itu Gak tahu Menang Tuhan Alkitab Mau ngajarin Itu Emang cinta duit Ya susah memang Ya Padahal ada aturannya Di dalam Dispensasi ini Aturannya Hukum roh Bukan hukum Taurat Hukum roh itu Hukum Taurat Yang ditulis Dalam batin Nanti kita sampai Di situ Udah sebenarnya Udah berulang-ulang Saya ngomong Tapi saya tahu lah Kalau orang Soal uang itu Udah susah lah Ini bukan soal Teologis ini Kalau soal teologis Gampangnya ini Ya Perpuluhan Buah sulung Gampang itu Itu pelajaran mudah Itu Tapi kalau udah uang Nah ini Orang kan udah soal perut Soal kemuliaan manusia Udah susah Biasa orang Gak pakai akal lagi Udah Gelap Mata gelap Jadi Kali lagi Nuh ini Seorang yang Kenapa Korbannya Aku bau harum Nah ini dia ya Mari kita lihat Sebentar dulu ya Korbannya Nuh ini Adanya di Kejadian pasal 8 ya Kejadian Pasal 8 Ayat 20 Nah ini Coba lihat ya Saya baca ya Korban Pasal 8 Ayat 20 Sampai 21 Lalu Nuh Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Ini setelah Airbah selesai ya Dari segala binatang Yang tidak haram Dan dari Segala burung Yang tidak haram Diambil Nyalah Beberapa ekor Lalu Yang mempersembahkan Korban Bakaran Kasus Nuh ini Korban bakaran ya Di atas Mesbah itu Ayat 21 Ketika Tuhan Mencium Persembahan Yang haram itu Berfirman Akhirnya Tuhan mencium Korban Persembahan Harum Ya Perhatikan ya Waktu Nadab Dan Abihu itu Nanti kita Kalau kita singgung sedikit Sekarang aja Kita bicara dulu Nadab Dan Abihu itu Dia korban juga Bakaran Api Tapi asing Katanya Karena Yang mengakibatkan Mati Nadab Dan Abihu Anak Harun Nah Bagian selanjutnya Itu bicara Sarat Imam itu Jangan mabok Jangan minum Anggur Banyak ya Jadi kemungkinan Bukan korbannya Yang membuat Nadab Dan Abihu itu Mati Tapi Relationshipnya Dia Dia kondisinya Tidak Berkenan Di hadapan Tuhan Karena ayat berikutnya Barangkali mereka minum dulu Ada hubungan yang Gak bener lah Ya Kalau korbannya Saul juga dulu Mempersembahkan korban Dia tahu Dia mau perang Dia mau malek Atau apa itu Dia tunggu-tunggu Samuel Dia belum datang Samuel Dia minta belas kasihan Tuhan Ya Dia Dia sebenarnya Mempersembahkan korban Tapi justru Karena itu Saul ditolak Sebagai raja Kenapa Karena Samuel Firman Tuhan lewat Samuel Sudah jelas Tunggu Tunggu dulu Tunggu Samuel datang Ya Ini Saul gak denger Nah jadi perhatikan lah Tuhan selalu Mencari telinga Yang mau dengar itu Firman Bukan korban Bukan ritual Bukan program Ah macam-macam Pelayanan lagi Yang dimimbar-mimbar Itu kotbah juga Itu ritual itu Kalau hubungannya Dengan Tuhan Tidak betul Kotbahnya pun Ngelenceng Ajaran palsu Ya Bilian Nikolaus Apa lagi itu Dicebel Itu kotbah itu Itu malah nanti Ditolak Tuhan itu Habis itu Mau percaya Enggak percaya Nanti kita lihat kan Karena kita Masing-masing Semua Menghadap Tahta pengadilan Kristus Untuk pertanggung jawabkan Ya Ini semua ritual ini Yang kita kerjakan Kebanyakan Yang dengan mata Jasmani Kita bisa lihat Itu ritual Nah banyak orang pikir Kalau gak melakukan ritual itu Nah enggak Tuhan lihat hati Itu Tuhan Yang gak lihat Penampilan Orang sujud Jembah Begini Baca kitab Kotbah Enggak itu yang dilihat Aduh Ini yang kesalahan ini Ya Tuhan lihat hati Kalau orang nyatu Dengan tulus Hati hubungan dengan bagus Bersyukur ya Dengan seorang pendeta Yang kotbahnya Duit 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 Itu jelas Sudah jelas lah Kan Tau lah Kita itu Apa yang terjadi Penghakiman Tuhan nanti Jadi Tuhan lihat Relationship dulu Ya Bukan gak penting Ngomong Firman Ya Tapi kalau hatinya gak benar ya Bukan gak penting Mempersembahkan Perancangan dia Ananias Safira Dia mempersembahkan juga Mati Karena persembahannya itu Kenapa Hatinya gak benar Ini puro kudus Nah itu Jadi kalau orang yang Menanggok-nanggok Tuhan Lebat perpuluhan Nah itu Mati Sama matinya Dengan Yang ngajarin Ajaran palsu itu Sama Nanti Tuhan lah Mengatimu Ini saya serang bicara Karena udah waktunya ini Ya Udah waktunya Umat Tuhan Terutama umat pilihan Tuhan Karena saya bicara ini Untuk umat pilihan Tuhan Mengerti Ya Melihatlah ini ya Perkara-perkara ini Ya Oke Jadi Nuh ini Disium Persembahannya oleh Tuhan Harum Nah disitulah Tuhan berjanji Aku Takkan mengutuk Bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun Yang ditimbulkan Hatinya Adalah jahat Dari sejak kecilnya Ini lah Luar biasanya Korban Nuh itu ya Sekalipun Tuhan Nanti lihat Setelah keturunan Nuh itu Karena dari Dari Nuh itu Semua keturunan Yang memenuhi bumi Itu Tuhan bilang Aku tidak akan Mengutuk Karena Harumnya Korban Nuh itu Tapi kenapa Harum Korban Nuh Nah ini kita Tanya Apakah karena dia Bakar binatang Terus Tuhan bilang Tuhan cium Harum Bukan Karena Nuh itu Punya hubungan Mendapat kasih karunnya Perhatikan ini Relationshipnya Nuh Kejadian 6 Ayat 8 sampai 9 Perhatikan ini ya Ayat 8 Yang kejadian 6 Tetapi Nuh Mendapat kasih karunnya Di mata Tuhan Ini dia awalnya Kalau orang Sudah gak dapat kasih karunnya Ya udah Kita sudah jatuh dalam dosa Hidup dalam dosa Mati dalam dosa Ya bagaimana Nih mau bikin Perbuatan baik Apa yang bisa kita Mau sampaikan Korban Apa yang bisa kita Mau lakukan Ya Tapi disini ya Nah ingat ya Aku kata Tuhan ini Kepada Musa Tuhan bilang Aku mau Memberikan kasih karunnya Kepada siapa Aku mau Kata Tuhan Ini hak Tuhan ini Semoga kita Termasuk orang-orang Yang Ya benda belas Kasihannya Mendapat kasih karunnya Kalau gak Tamat Karena ya Yang menentukan itu Kasih karunnya Bukan usaha Apapun Kasih karunnya Kalau dapat Puji Tuhan Barulah disini Ayat 9 Inilah riwayat Nuh Adalah seorang Yang benar Dan tidak berjelah Di antara orang-orang Sejamannya Maksudnya Orang-orang sejamannya itu Waktu itu Kawin campur Keturunan kain Dengan keturunan set Ya Nuh gak ikut-ikut Istrinya Nuh itu Keturunan set juga Karena Kalau Nuh Kain campur ya Berarti dia Cama dengan orang-orang Sejamannya Jadi Tuhan Kasih karunnya Tuhan itu Membuat Nuh Tidak Berbuat dosa Seperti orang-orang Sejamannya Jadi sebenarnya Pemenang itu Simple juga Pemenang itu Bukan orang sempurna Tapi orang yang Gak ikut-ikutan Dengan orang-orang Di jamannya itu Di jaman sekarang Ini para pendekan Pelayan Tuhan Ini kebanyakan ya Asukan ajaran ini Nikolaus Itu hirarki Membenarkan organisasi Masuk dalam Membenarkan sistem Komeritaan manusia Masuk dalam gereja Perpecahan Ini denominasi Hirarki Nikolaus Kemudian Ajarannya Bileang Dagang Dia ngomong Dia bicara Perpuluhan Buah sulung Semuanya Ujung-ujungnya Dagang Apapun Dijual Mulai dari Bahkan bukan Rokudus saja Minyaknya juga Dijual Ini Kemudian Ijabel Ijabel itu Merampas Otoritas Tuhan Dia bilang Aku Jangan Mengusik Orang yang Diorapi Tuhan Aku Diorapi Kau Udah Macem-macem Ditakut-takutin Mereka Orang yang Diorapi Tuhan Itu merampas Otoritas Memangnya Kamu punya Otoritas Gereja Kamu Sama Saudara Enggak ada Akulah pemimpinmu Kata Tuhan Yesus itu Tapi ini Merempas Dia Ijabel itu Merempas Otoritas Suaminya Ahab itu Nah Orang Para pemenang Tidak ikut-ikut Yang begitu Melayani Biasanya Enggak 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 Jadi bukan Orang yang Sempurna Para pemenang Itu Bukan Orang yang Tidak ambil Bagian Dalam Kebiasaan Denominasi Saki Di zaman ini Zaman Angkatan Yang Bengkok Dunia Kekristianan Sudah Rusak Ini Akitar Yang bilang Itu Bukan Saya Akitar Yusuf Saya bilang Aku Enggak Berdoa Untuk Dunia Ini Dunia Itu Kosmos Sistem Keagamaan Itu Bawa Dunia Itu Yang Bunuh Dia Bagaimana Ya Jadi Petrus pun Korba Biar Kamu Diselamatkan Dari Angkatan Yang Jahat Ini Jangan Ikut Ikut Para Pemenang Dapat Kasih Karunia Ini Kunjunya Para Pemenang Mendapat Kasih Karunia Itu Dan itu Pilihan Tuhan Kedaulatan Tuhan Dia Dapat Kasih Karunia Sedemikian Sehingga Dia Tidak Hadil Bagian Eh Nuh Tidak Ambil Bagian Dengan Kebiasaan Zaman Kain Campur Untuk Nuh Kalau Zaman Ini Kita Tidak Ambil Bagian Dalam Ijebel Biliam Nikolaus Tidak Bagian Kita Melayani Disini Hidup Dengan Iman Percaya Tuhan Pilih Cukrukan Kebutuhan Kita Tidak Tidak Dibilang Nuh Adalah Seorang Yang Benar Dia Bercelah Dan Nuh Itu Hidup Bergaul Dengan Allah Dia Bergaul Tidak Sibuk Melayani Kalau Dikam Tidak Sempat Tuhan Sempat Baca Kita Merenung Di Tidak Ada Waktu Lagi Ini Saya Kasih Tahu Salah Satu Penyesalan Billy Graham Saya Sebut Aja Karena Memang Dia Sudah Sudah Dia Tulis Dalam Buku Jase Sayam Itu Ini Saya Nama Billy Graham Supaya Semua Orang Sudah Penginjilan Terbesar Paling Terkenal Usianya Meninggal 99 Tahun Kaget Tuhan Dia Bilang Penyesalannya Ada Dua Penyesalannya Kurang Waktu Anak 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 Dan Satu Lagi Kurang Waktu Untuk Tuhan Bayangin Kalau Billy Graham Ini Saya Ngomong Bukan Ngeceretin Ya Karena Dia Sudah Lihat Ada Buku Jase Sayang Dicerjemahin Sudah Sebagai Mana Adanya Aku Lihat Tadi Halaman Belakangan Itu Di Halaman Buku Kedua Dua Buku Belakang Itu Dia Bicara Tentang Dia Dan Keluarganya Penyesalannya Itu Kurang Waktu Untuk Tuhan Jadi Kalau Dia Selalu Kalau Belajar Untuk Nyiapin Kotbah Doang Karena Kotbah Kadang-kadang Hari ini Di sini Besok Sudah Dibunuh Yang lain Lagi Ya Ini Nuh Hidup Bergal Jadi Ini Saya Bukan Apa ya Saya Urusan Tuhan Nanti Dengan Billy Graham Tapi Yang jelas Dia Sendiri Mengaku Lidah Aku Kurang Waktu Dengan Tuhan Kurang Belajarlah Kurang Dihadapan Tuhan Kurang Apalah Karena Kebanyakan Nyiapin Kotbah Doang Ini Nuh Hidup Bergaul Karena Kasih Karunia Tuhan Nah Ingat Jangan Dibalik Saya Selalu Mengatakan Pertama Adalah Pilihan Tuhan Kasih Karunia Untuk Hidup Tidak Seperti Orang Orang Di Jamannya Kasih Karunia Membuat Orang Itu Bisa Bergaul Senang Dia Bergaul Dengan Tuhan Senang Doa Senang Dia Meditasi Senang Dia Baca Kitab Untuk Menikmati Belajar Firman Tuhan Ini Jangan Bilang Sekolah Teologi Terus Belajar Firman Tuhan Beda Itu Belajar Teologi Dengan Belajar Alkitab Itu Beda Ini Tapi Saya Ngomong Biasanya Kalau Di ruang Kuliah Saya Ngomong 1-2 Sesien Bedanya Belajar Alkitab Dengan Belajar Teologi Jadi Orang Yang Menakut Kasih Karunia Dia Jadi Senang Bergaul Dengan Tuhan Dia Tidak Bercera Nah Ketika Dia Memberikan Persembahan Korban Tuhan Kium Harum Harum Dan Efeknya Luar Biasa Ini Sampai Suduruh Manusia Setelah Anak Tujuhnya Beleret Semuanya Diberkati Memang Ada Kelemahan Kita tahu Ceritanya Dia Minum Mabuk Kebanyakan Dia Tidak tahu Kalau Anggur Bisa Bikin Mabuk Lanjang Dia Terus Akhirnya Karena Kasus Ham Mengutuk Ham Ham Itu Punya Anak Kusip Dan Ini yang Bikin Ya Memang Memang Pemenang Itu Bukan Orang Sempurna Bukan Tapi Orang Yang Mendapat Kasih Karunia Sedemikian Sehingga Dia Tidak Sama Dengan Orang Sejam Namanya Dan Dia Itu Berkau Oke Kemudian Abraham Ini Nanti Lagi Masuk Nanti Sebentar Abraham Mereka Ini Tuga Orang Yang Memberikan Korban Belakang Abraham Itu Korbannya Ishak Yang Diminta Tuhan Ini Luar Biasa Ini Besok Cerita Ini Cerita Korban Abraham Korban Ishak Korban Jakob Semuanya Kalau Jakob Ini Agak Kocak Dia Lebih Senang Dia Bangun Tugu Nanti Oke Puji Tuhan Dulu Sampai Sampai Ini Penembusan Yang Kedua Nanti Yang Ketiga Kita Masuk Kepada Korban Abraham Korban Ishak Korban Jakob Jadi Ingat Abraham Nanti Masuk Musa Korban Yang Diatur Kunt Taurat Kemudian Korban Yang Diatur Kunt Ingat Korban Sukur Masa Masa Oke Puji Tuhan Alleluya Amen Kepada